Halo anak-anak, kita ketemu lagi dalam pembelajaran matematika kelas 4. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Pada pelajaran kali ini, kita akan masih membahas tentang pecahan. Mari kita lihat materi yang kita bahas. Kita akan belajar mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Kita lihat contohnya. 2, 3 per 5, ini disebut pecahan campuran. Karena ada bilangan asli dan ada juga pecahan, maka disebut pecahan campuran. Caranya yaitu mudah. 2 sebagai bilangan asli, dikali dengan penyebut atau 5, ditambah 3 per 5. Maka hasilnya adalah, 2 dikali 5 sama dengan 10, ditambah 3 per 5. Sama dengan 10 ditambah 3, yaitu 13 per 5. Jadi, 2, 3 per 5 itu bilangan campuran. Ketika diubah ke pecahan asli, maaf, ke pecahan biasa, itu menjadi 13 per 5. Kita lihat contoh yang kedua, 4, 2 per 7. Ini pecahan campuran ya. Kemudian akan kita ubah menjadi pecahan biasa. 4 dikali 7, ditambah 2 per 7. Sama dengan, 4 dikali 7 sama dengan 28, ditambah 2 per 7. Maka hasil akhirnya adalah, 30 per 7. Sampai di sini, Bapak Arab sudah mengerti ya, karena cara ini tidak terlalu sulit. Hanya cukup kalian ingat bahwa, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa itu adalah, Bilangan asli dikali penyebut ditambah pembilang. Itu rumus yang harus kalian ingat. Nah, yang berikutnya, kalian perhatikan bilangan ini atau angka ini. Ini adalah angka atau mungkin bilangan yang sering kalian lihat dan dibacanya adalah 0,5. Sedangkan ini dibaca 0,25 dan ini dibaca 0,125. Ketiga jenis angka yang ditulis seperti ini, itu disebutnya adalah pecahan desimal. Nah, terus bedanya apa dengan pecahan biasa yang sebelumnya kita bahas? Mari kita lihat. 5 per 10, ini pecahan biasa. Jika kita ubah ke dalam pecahan desimal, maka penulisannya menjadi 0,5. 25 per 100, jika kita ubah menjadi pecahan desimal, maka penulisannya menjadi 0,25. 125 per 1000, jika kita ubah menjadi pecahan desimal, menjadi 0,125. Bagaimana ini bisa terjadi? Mari kita lihat penjelasan berikutnya. 5 per 10, sama dengan 0,5. Pecahan per 10, itu berarti satu angka di belakang koma. 2 per 100, sama dengan 0,25. Dan yang ketiga tadi, 125 per 1000, sama dengan 0,125. Jadi, apabila angka 0 pada penyebutnya ada 3, maka di belakang koma juga harus 3 angka. Kalau ini penyebutnya sudah 3 angka, berarti yaudah, tinggal ditulis di sini. Penyebutnya 0-nya 2, berarti di belakang koma juga harus 2 angka. Penyebutnya 0-nya 1, di belakang koma juga 1 angka. Terus, bagaimana kalau pembilangnya hanya 1 angka, sementara penyebutnya 0-nya 2. Padahal kalau 0-nya 2, berarti kan di belakang komanya harus 2 angka. Maka caranya adalah dengan menambahkan 0 di depan. Jadi, 0,05. Menambah 0-nya di belakang bilangan. Maaf, di depan bilangan ya. Kalau di belakang bilangan tidak ada nilainya. Berarti sama saja dengan kosong, sama saja dengan 0,5. Contoh berikutnya, 15 perseribu. Nah, ini penyebutnya 0-nya 3. Berarti kan harusnya di belakang koma ada 3 angka, sementara pembilangnya hanya 2 angka. Maka, penulisannya adalah 0,015. Jadi, catatannya adalah, banyaknya angka di belakang koma, ini, 3 angka, 2 angka, 3, 2, 1. Banyaknya angka di belakang koma, itu sama dengan banyaknya 0 pada penyebut ini. Jadi, pada penyebutnya 0-nya ada 3, berarti di belakang komanya 3. Penyebutnya 0-nya 2, berarti di belakang komanya 2. Kurang lebih, seperti itu penjelasannya. Sampai di sini, Bapak harap sudah bisa dipahami. Pahami dulu, sungguh-sungguh sampai ke sini, supaya di materi berikutnya, anak-anak tidak mengalami kesulitan. Baik, sekian penjelasan dari Bapak. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selamat belajar. Salam sehat selalu. Tuhan memberkati. Selamat menikmati.